selamat pagi, salam sejahtera dan salam di luhur kita lanjutkan pembahasan untuk rekanis web pertemuan ke-13 yaitu membuat skrip untuk mendapatkan record pada file plugin nah pertemuan selanjutnya ada ubah dan ada hapus caranya mirip dengan yang menambahkan record apa yang perlu kita lakukan pertama-tama kita kemarin sudah sampai membuat untuk menampilkan record alumni nah kali ini kita pastinya butuh yang namanya agar lebih menarik kita perlu menambahkan record itu dengan clip icon nah disini saya buka clip iconnya yang plus kita misalnya menggunakan yang paling bawah ini caranya gimana? nah sebenarnya skripnya sudah ada kalian tinggal ambil saja copy buka file alumni.php dengan editor kesayangan kalian nah apa yang butuh dilakukan? misalnya saya mau nambahin data alumni ini jadi ini data alumni ya ada tombol plus tadi berarti yang perlu saya lakukan adalah di dalam tag H2 nya saya akan paste kode tadi nah biar lebih rapi saya atur seperti ini nah plus tulisannya ada ini ada ini H2 oke nah tambah atau tombol plus juga gak masalah kita coba nih simpan kemudian saya reload nah muncul ya tambah tapi kalau mau diganti juga tulisannya misalkan disini bukan tambah add misalnya bisa juga kayak gitu nah terus ininya kalau mau lebih kecil bisa gak nih misalnya medium atau small SM terus ini primary danger lah misalnya biar ada warnanya saya simpan kemudian saya reload mengenai tombol ini warnanya diperoleh dari bootstrap nya ada yang primary ada yang danger ada yang info ada yang success ada yang danger tadi ada warning juga ya jadi yang ini saya menggunakannya bootstrap ada small medium dan lux nah kita lanjut sekarang saat kita mengklik tombol add oke link nya kan sudah ada nih di atas berarti filenya adalah admin php memanggil link pack nya link alumni nah sekarang tambahannya apa berarti kita mesti nyebutin ini di copy aja pada bagian link nah seperti ini tetapi dengan penambahan satu parameter lagi misalnya aksi adalah tambah nah kita lihat sekarang apa yang terjadi saya akses ulang halaman ini saya coba klik maka di link paling atas nih akan ada aksi sama dengan tambah nah ini juga akan beraksi eh akan berguna saat edit dan saat hapus nanti nah kita coba nih aksi sama dengan tambah berarti kita akan buat coding kalau dia aksi nya nambah maka mesti ngapain nah misalkan saya maunya di posisi atasnya ini tabel kan di bawah berarti saya masuknya disini oke jika jika ngapain oke akhir aksi tambah misalnya atau jangan ini lah karena ada ubah ada hapus nanti berarti akhir aksi yang terbagi jadi aksi tambah aksi ubah aksi hapus berarti jika set nya dollar underscore get disini tadi kita nyebut parameternya adalah aksi nah jika aksi nya ada isi nya berarti dollar aksi adalah dari sini oke titik koma nah nanti kita tinggal terusin aja yang ini jika aksi nya adalah tam tambah sesuai yang ini ya nah jika aksi nya adalah tambah maka ngerjainya yang tambah akhir oke kalau ceritanya tambah berarti saya coba tampilin bener gak tambah simpan bentar bener ada tulisan tambah nah berarti ceritanya data alumni kalau ada tombol add di klik berarti ada tulisan tambah nah saya mau tengah-tengah ini sebelum tampil tampil form nya untuk form kita bisa ngambil dari sini jadi bootstrap juga untuk menyediakan beberapa jenis form kita bisa menggunakan misalnya yang horizontal ini nah seperti ini dia masuknya dari form form nah kita tinggal ngambil aja nih copy sangat simpel sebenarnya karena code nya sudah ada dimana-mana kita tinggal ngembangin aja kalau tambah berarti mesti ngapain oke saya masukin di tengah-tengah ini nah ini kan coding nya oke kita simpan aja ini simpan sebentar lagi akan kita modif jika tambah lagi di klik apa yang terjadi ada form oke data alumni ada tombol tambah kita tes sekarang butuhnya adalah name nama tahun name nama tahun kurang satu nah remember me berarti saya eliminasi ini akan saya hapus kemudian yang dibutuhkan name tadi name isi name id nya txt name name nya txt name juga oke ini tipenya text txt name txt name udah maxline nya maxline sebenarnya 10 batas maksimalnya adalah 10 digit oke sudah selesai berarti kurang name copy paste name oke ini udah name baru satu setelah name adalah kita bisa copy selain name tadi nama nama paling maksimal berapa dari struktur ini terakhir tahun ya nama paling banyak 50 tahun 4 oke kita tes ini untuk txt nama sangat sangat simple kita tinggal copy paste isi nama maxline nya 50 paling panjangnya ini adalah nama terakhir adalah tahun oke txt tahun tahun caranya sama aja seperti ini 4 digit kalau mau nambahin validasi juga bisa misalnya hanya boleh angka seperti itu tinggal kalian kembangin aja tahun isi tahun nah jika udah selesai ini misalnya button primary ada default primary danger warning seperti itu ya dan sukses nah berarti ini simpan disini saya tambahin name namenya adalah btn simpan nah saya akan ngetes bagaimana eventnya saat tombol simpan sedang di klik nah kita lihat dulu tampilannya apa saya simpan buka lagi halaman ini tombolnya harusnya sekarang biru karena kelas primary oke seperti ini ya name nama tahun simpan oke nah saya mau satu lagi nih misalnya link link tadi kan bentuknya ada href ini ya nah kita tombol batal saya berarti kita tinggal masukin disini link pun bisa jadi tombol dengan syarat menyebutkan kelasnya button success misalnya ini gak perlu aja nyebutin nah berarti ini batal batal itu misalnya dia nge-refresh berarti bukan glip plus lagi saya coba cari glip icon yang lain untuk nge-refresh ada gak dia nah ini nih refresh berarti kita tinggal naruh tulisannya refresh batal kemana dia berarti ke halaman itu sendiri tanpa aksi kita tes sekarang simpan dan load saya coba nge-klik batal bener gak dia munculnya adalah data alumni tanpa formnya ya ternyata bener add tampilnya adalah dengan form batal tanpa form nah tombol simpan sekarang belum ada icon berarti kalau mau ada disk itu ada ini ya disimpan berarti floppy disk tulisannya nah kita tinggal tambahin aja ini intinya bisa dikembangkan dengan tambahan bootstrap sangat mudah nah kita spannya masukin ini nah intinya wordpress sangat powerful kita tinggal menggunakan tambahan bootstrap pun dia mau simpan oke sekarang harusnya di tombol simpan sudah ada logo atau icon disknya nah bener ya bagaimana sekarang yang kita isi bisa kesimpan nah caranya gini tombolnya adalah tombol simpan berarti eventnya adalah nah saya tambahin disini misalnya nah disini aja jika jika terus jika tombol yang namanya tombol btm simpan akhir simpan di klik bener gak nih echo simpan tetes jika simpan di klik maka akan keluar tulisan simpan mengenai action formnya kita mesti hilangin dulu ini gak usah gantinya adalah metode yang penting metode ganti post nah udah form kelas horizontal metode post saya reload nah saya klik tombol simpan nanti keluar tulisan simpan oke beres berarti ya nah terakhir kalau sudah saya mau nyimpan berarti saya butuh script simpan berarti carilah insert record mysql w3school misalnya w3school insert record mesti caranya intinya kalau kalian tahu mesti nyari apa ya seperti ini caranya kalian cukup nyari di google sebenarnya gak perlu diapal apal banget karena script nya sudah ada tinggal kalian kembangin ini kan sql kita butuhnya mysqli insert mysql apa tadi w3school oke penting jangan salah cari aja nah ini mysql insert data mysqli insert kita coba aja salah satunya gelap icon sudah dulu dan ini untuk link nya tapi punya class button untuk juga insert into nah caranya dia menggunakan seperti ini query nya apa ini nya apa koneksi nya apa nah kita lihat sekarang kita sudah ada script untuk koneksi namanya tapi mysqli ini mysqli connect error dan segala macamnya disini juga kita sudah nambahin result nya query nya apa nah kita coba sekarang kalau kita menambahkan seperti ini dia con berarti kita ganti nanti bukan con lagi disini oke apa aja yang mesti kita insert name nama tahun berarti masing-masing objek itu perlu kita tampung nah disini ada text name text name text name kita lanjut nih echo dollar undershore post text name text name text name text name dan terakhir text name nah kita tes benar gak apa yang kita ketik nanti keluar name 15 atau 15 00 12 nama tahun simpan yang terjadi adalah simpan name keluar yang mana keluar 2017 keluar ya benar apa yang kita input sudah bisa diambil berarti masing-masing ini kita bisa tampung ke dalam variable contoh name adalah nama adalah tahun adalah nah ini cukup kita hapus sekarang gini jika sudah berarti apa yang perlu dilakukan kita masukin ke query nya query nya kan caranya gini copy aja tinggal kita modif kemarin kita insert nama tabel nya adalah alumni disini insert itu alumni name nama tahun berarti tinggal kita ikutin alumni name nama tahun values nya apa karena berupa name berarti dollar name karena berupa nama berarti dollar nama karena berupa tahun berarti dollar tahun sesimpel itu jika sudah selesai ngapain lagi lihat nih ada con nah con nya adalah dari ini new my scale i ada gak new my scale i di atas new my scale i udah berarti kita variable nya adalah my scale i sekarang gini apa yang mesti dieksekusi kan ini ceritanya berarti kita bisa masukin sql ke dalam ini eksekusi ini kalau mau ada tambahan misalnya berhasil di insert coding nya ini lengkap if nah jika gak mau kayak saya ini kita bisa langsung lanjutin kita tes nih insert into alumni kayak gini udah con kalau mau cepet pun sebenarnya bisa tinggal kita ambil yang ini sql paste seperti ini udah ini bisa di hapus nah kita tes sekarang tapi ingat bukan con kita menggunakan my scale i nah coba kita simpan sekarang apakah berhasil saya coba akses ulang saya saya sinim dah nama tahun tambah 2 misalnya berarti 2014 oke saya simpan benar gak kesimpan recordnya ternyata tersimpan ya artinya apa artinya script untuk kita menyimpan record sudah benar nah kita tinggal melanjutin bagaimana untuk mengubah dan menghapus di pertemuan selanjutnya nah jadi ini kalau logikanya kalau dia mau ngetri berarti kan berulang 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 ngetri lagi ngetri lagi ngetri lagi nah jika sudah berarti dia bisa ngeklik tombol batal untuk kembalinya jadi untuk ngisi pin record berikutnya dia gak perlu bentar-bentar ngeklik add bentar-bentar ngeklik add karena orang ngetri otomatis datanya bentar-bentar diisi nah sekian pembahasan hari ini terima kasih dan sampai ketemu lagi salam budi luhur